Kita akan belajar menggunakan software animasi Das Studio 4.21 Inilah tampilan awal daripada Das Studio. Kita klik OK saja di sini. Yang pertama yang ingin kita pelajari adalah bagaimana tampilan daripada Das Studio ini. Ini namanya Layout. Layout ini bisa kita pilih secara standar. Di sini kita lihat layout yang mana yang dipakai. Kita klik Window, Workspace, Select Layout. Nah, yang dipakai di sini adalah City Limit Slide. Ini yang dipakai sekarang. Apakah bisa kita ubah? Pilihannya di sini ada beberapa versi. Yang pertama, Full Surface Beta. Preview. Seperti ini tampilannya. Kemudian kalau kita lihat Hollywood Build VD. Kita preview. Tampilannya seperti ini. Kemudian, Self Serve. Self Serve. Preview. Seperti ini tampilannya. City Limit. Kita preview. Ini lebih simple. 3D Bridge. Preview. Kemudian avatar builder. Preview. Nah, itulah layout-layout yang bisa kita pilih ketika menggunakan Das Studio. Sekarang kita kembalikan ke layout awal. City Limit Lite. Kita klik. Accept. Inilah tampilan dasar daripada layout Das Studio 4.21. Menarik untuk menggunakan Das Studio ini. Software gratis. Yang bisa kita install di komputer kita. Nah, jika kita mau mendownloadnya, silakan buka browser. Tulis Das Studio. Kemudian, silakan install di sini. Download Studio. Silakan buat akun di sini. Free 3D Software Suite. Bisa Anda pilih untuk Mac dan untuk Windows. Dari halaman ini, Anda akan dipandu bagaimana menginstallnya tahap demi tahap. Oke. Software gratis yang bisa kita pakai. Jadi, tidak perlu beli software-nya. Bisa kita pakai secara free selamanya. Baik, saya Pitus Polikarpus Surung Sima Nulang. Sampai bertemu kembali dalam tutorial lanjutan penggunaan Das Studio. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati